Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Rizka Almasyafiana Disini, BIM 1861-091-232-0009 Disini, saya akan menjelaskan tentang penelusuran kepustakaan Pengertian tinjauan pustaka Tinjauan pustaka adalah pengkajian kembali literatur-literatur yang relevan Atau review of related literature dengan penelitian yang sedang dikerjakan Istilah lain dari tinjauan pustaka yang sering digunakan para peneliti adalah Studi literatur Studi literatur yang dibuat dengan membaca banyak buku, majalah kesehatan, artikel, jurnal penelitian, dan sumber lainnya Yang akan mempermudah peneliti dalam merumuskan gerangga konsep penelitian Tinjauan pustaka diperlukan untuk memberikan pemantapan dan penegasan tentang ciri khas penelitian yang hendak dikerjakan Ciri khas penelitian ini akan tampak dengan melampirkan referensi yang digunakan dalam daftar pustaka Baik dari buku-buku wajar, artikel, dan jurnal penelitian sebelumnya Batatan tinjauan pustaka Suatu naskah penelitian yang berbobot harus terdiri dari 80% artikel atau jurnal penelitian Dan sisanya dapat dari buku wajar yang relevan dan sumber lain yang membahas penelitian yang diteliti Sumber pustaka sebaiknya tidak terlalu lama, tahunnya sehingga masih up to date sekitar 10 tahun kecuali Menjadi grand teori sebagai ajuan gerangga di akhir bab 2 Tetapi setidaknya carilah terbitan yang baru Gunakan hasil penelitian dalam artikel atau jurnal yang relevan yang dapat memperkuat teori yang dibangun dengan sumber yang up to date Membuat gerangga teori sebagai dasar untuk mengembangkan gerangga konsep penelitian Dengan membuat gerangga teori, maka peneliti dapat merotakan masalah yang sedang diteliti dalam konteks ilmu pengetahuan yang sedang didalami Kegunaan tinjuan pustaka Yang pertama, mengungkapkan penelitian-penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan kita lakukan Yang kedua, membantu memberi gambaran tentang metode dan klip dan teknik yang dipakai dalam penelitian Yang mempunyai permasalahan serupa atau mirip penelitian yang akan dihadapi Yang ketiga, mengungkapkan sumber-sumber data atau judul-judul pustaka yang berkaitan yang memungkinkan kita ketahui sebelumnya Yang keempat, mengenal peneliti-peneliti yang karyanya penting dalam permasalah yang dihadapi Yang mungkin dapat dijadikan narasumber atau dapat ditelusuri karya-karya tulisnya Yang lain, mungkin terkait oleh penelitian yang akan kita hadapi Yang keempat, memperlihatkan kedudukan penelitian yang akan kita lakukan Dalam sejala perkembangan dan konteks ilmu pengetahuan atau teori, tempat penelitian ini berada Selanjutnya, mengungkapkan ide-ide dan pendekatan-pendekatan yang mungkin kita kenal sebelumnya Lalu, membuktikan keaslian penelitian bahwa penelitian yang kita lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya Dan yang terakhir, mampu menambahkan percaya diri kita pada topik yang kita pilih Karena telah ada pihak-pihak lainnya sebelumnya juga tertarik pada topik tersebut Dan mereka telah mencurahkan tenaga, waktu, dan biaya untuk meneliti topik tersebut Isi dari tingjauan pustaka Tingjauan pustaka memulaikan teori, temuan, bahkan penelitian lain yang diperoleh dari acuan Yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan Tingjauan pustaka melibuti tiga bagian Yang pertama adalah pendahuluan Lalu dilanjutkan dengan pembahasan Dan yang ketiga adalah kesimpulan Lalu kita akan membahasnya satu persatu Kita mulai pendahuluan Pendahuluan dalam bagian ini Biasanya ditunjukkan bahwa peninjauan dan kriteria penetapan pustaka yang akan ditinjau Padahal bagian pendahuluan ini pula dijelaskan tentang organisasi tinjauan pustaka Yaitu pengelompokan secara sistematis dengan menggunakan judul dan subjudul pembahasan Umumnya pengelompokan didasarkan pada topik Cara lain berdasarkan periode atau waktu dan kronologisnya Lalu ada pembahasan Pembahasan disusun sesuai organisasi yang telah ditutupkan dalam bagian pendahuluan Pembahasan pustaka perlu dipertimbangkan keterbatasannya Bahwa tidak mungkin atau tepatnya tidak perlu Semua pustaka dibahas dengan kerincian yang sama Ada pustaka yang lebih penting dan perlu dibahas lebih rinci daripada pustaka lainnya Dalam hal ini kemiripan isi kerinci yang dapat diterapkan pada salah satu pustaka Sedangkan pustaka lainnya cukup disebutkan saja tapi tidak diperinci Artinya misalnya kita mengambil dalam salah satu pustaka Kita dapat membahasnya secara dalam Tetapi tidak semua pustaka-pustaka yang kita dapat Kita harus membahasnya secara dalam dan lebih kerinci Lalu yang terakhir ada bagian kesimpulan Tinjauan pustaka diakhiri dengan kesimpulan atau ringkasan Yang menjelaskan tentang apa arti semua tinjauan pustaka tersebut Atau what this is all mean Secara rinci kesimpulan atau ringkasan tersebut Hendaknya membuat jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut ini Tentang status saat ini mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti Lalu penelitian-penelitian terdaunan yang akan dihadapi Lalu kualitas penelitian-penelitian yang dikaji Dan yang terakhir kedudukan dan peran penelitian yang diusulkan dalam konteks ilmu pengetahuan yang ada Lalu kita lanjut dengan teknik pencarian daftar pustaka Yang pertama dapat dilakukan dengan cara manual Yaitu dengan mengunjungi perpustakaan atau mengunjungi tempat sumber informasi Yang kedua melalui pencarian pustaka secara elektronis atau online Dengan dilakukan dengan CD-ROOM yang dapat dibaca lewat komputer Pita rekaman suara atau pita rekaman video Ataupun internet Keuntungan mencari kepustakaan secara online Yang pertama tersedia jutaan informasi dalam bentuk elektronis yang dipasarkan secara mendirinya Yang kedua publikasi elektronis biasanya lebih baru Karena prosesnya lebih cepat daripada publikasi cetak Yang ketiga pencarian informasi berkecepatan tinggi Yaitu karena menggunakan komputer sebagai alat pencariannya Terima kasih telah menyaksikan ini Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat Wabillahi taufiq wa hidayat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh